Intro Kerja tubuh manusia terpusat di jantung, sebab fungsinya memumpah darah ke seluruh tubuh. Selain itu jantung yang sehat biasanya memiliki detak yang normal, yaitu seirama dengan sama setiap ketukannya. Namun berikut ini ada fakta menarik tentang jantung manusia. Pertama, jantung berdetak sendiri. Otak menjadi pusat untuk menggerakkan sistem saraf di seluruh tubuh. Namun faktanya jantung masih tetap berdetak meskipun ada kerusakan pada otak seseorang. Tanpa otak, jantung masih bisa berfungsi secara normal. Hal ini bisa dialami oleh seseorang yang terbaring koma di rumah sakit. Namun jantung bisa tetap berdetak dengan adanya bantuan oksigen yang mengalir. Jantung berdenyut 100 kali Pemirsa, jantung masuk dalam kategori organ tersibuk di tubuh kita. Bayangkan saja organ ini mampu berdenyut hingga 100 ribu kali perharinya. Selain itu tugas jantung berdenyut untuk memompah darah ke seluruh tubuh sehingga jantung tak bisa berhenti untuk berdetak. Lalu detak jantung setiap orang berbeda-beda. Detak jantung normal setiap orang bisa berbeda karena aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Selain itu kondisi kebukaran tubuh juga bisa mempengaruhi detak jantung Anda. Seperti saat seseorang melakukan olahraga, biasanya tubuh membutuhkan asupan oksigen lebih banyak sehingga jantung orang dewasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Yaitu sekitar 90 hingga 170 per menit. Terakhir, tekanan darah diambil harus dari dua lengan. Umumnya, pengecekan jantung maupun tekanan darah hanya diambil dari salah satu lengan pasien saja. American Heart Association sebetulnya menyarankan untuk mengecek tekanan darah dari dua lengan. Sebab hal ini bisa mempermudah kita mendeteksi risiko penyakit jantung lebih baik. Terima kasih telah menonton!